Sejak bapak meninggal teror pocong itu dimulai Pocong itu selalu menanyakan keberadaan ibu Dia selalu ngomong kalau dia mau minta maaf sama ibu Pocong itu juga selalu bilang kalau dia kepanasan dan tersiksa Kalau ini beneran pocong paparhan Datang aja ke si dudung sana Jangan datangin orang-orang yang ada disini Jangan ganggu orang-orang yang ada disini Mereka gak tau apa-apa Iya sana loh setan Pakai ganggu bapak gue segala lagi Pakai nampakin depan gue segala lagi loh setan Pakai cosplay jadi guling segala lagi Ikutan tidur sama gue Pakai ganggu bapak gue segala lagi Iyalah saya kan mau nyalek di pemilu yang akan datang Oh paparhan mah kalau bercanda kekinian banget Mentang-mentang sekarang lagi musim pemilu Masa iya tiba-tiba nyalek Bercanda kan paparhan Bercanda dong Masa beneran Serius bapak-bapak saya mau nyalek di pemilu yang akan datang Kok malah pada meremehkan saya begini Emangnya apa yang diragukan dari saya Saya mampu kok Paparhan mau nyalek duitnya dari mana pak Emang gak butuh dana buat kampanye Lah emangnya kenapa duit saya banyak kok Emangnya cuma bapak dugong aja yang banyak duitnya Duit saya juga banyak pak Relasi saya juga dimana-mana Kan yang kaya raya sama istrinya paparhan Bukan paparhannya Masa mau pake kekayaan istri buat modal pak Mentang-mentang bapak dugong orang terkaya di kampung ini Ya jadi seenaknya meremehkan saya Awas aja bakalan saya buktiin Kalau saya mampu nyalek di pemilu yang sekarang Enak bener yang istrinya orang kaya Suntikan dana dari istri nih Senggol dong Eh kayaknya paparhan tadi marah banget deh Keseimbang dia sama omongan lu pak dugong Lu keterlaluan sih tadi bercandanya Biarin aja gak rugi saya mah dijauhin sama dia Ntar juga kalau butuh duit mah datangnya ke saya Yang bener aja rugi dong Bener juga pak kapan hukum Buat duitnya dari mana ya Mau minta bantuan dari istri gua Maka bakalan dikasih Mau minta bantuan ke yang lain Kayaknya udah gak ada yang percaya dah sama gua Mana hutang gua ke orang-orang belum dibayar lagi Kenapa lu bengong mikirin apaan Baru sana temen lu ada nelpon gua Katanya minta dilunasin duit yang waktu itu lu pinjam 5 juta Bu bayarin dulu Napa sih ibu kan banyak duitnya Bapak belum ada duitnya Nunggu gajian dulu Duit kagak punya Sosohan mau nyalek utang dulu tuh lunasin Kagak malu atau lu ogah amat Gua kagak mau bayarin utang lu Masih mending kalau lu ngutangnya demi keluarga Ini mah buat mabok sama berjun Ih si ibu ngomongnya nyelekit banget Kalau gak bisa bantu mah yaudah Atau gak apa-apa Gak usah maki-maki bapak segala Ya minimal tau diri lah bos Bu, bu Masa katanya peparahan mau nyalek kan lucu ya Kata siapa pak? Kata dia sendiri tadi di warung Mumun Pas bapak lagi ngobrol sama bapak Kevin Bapak Uut eh dia dateng Tiba-tiba ngasih tau kalau dia mau nyalek Aturan bapak ke opening dulu Ini mah langsung ke intinya Gimana kita gak kaget coba Waduh gak kebayang tuh pak Kalau paparahan sampai beneran nyalek Apalagi kalau sampai kepilih Gak kebayang dah si dudung songongnya Kayak gimana kalau bapaknya jadi pejabat Sekarang aja kelakuannya udah naujubilah Ya sama aja kelakuannya mah Kayak bapaknya Kagak beda jauh Aduh ibu malah kasihan sama bu Susannya Anak sama suami Kelakuannya sama semua Padahal bu Susan mah Orang bener Orang baik dia mah Dia pak kerja keras juga Sekarang mereka bisa kayak gini Karena usahanya bu Susan Oh emang iya ya bu? Ya iya Paparahan mah bisanya ngabisin duit doang Ya meskipun dia juga kerja sih Tapi tetep aja masalah duit mah Bu Susan yang repot Gokil Bapaknya dudung nyalek Ntar dudung jadi anak pejabat dong Ya iyalah Doain bapak ya dong Biar kepilih Anak sama bapak Kelakuannya sama aja Ibu harusnya bangga dong Sama bapak Dukung bapak juga Ini mamalah dimarah-marahin Heran dudung ma Lu gak tau sih Kelakuan bapak lu kayak gimana Udahlah ibu mau berangkat dulu Mendingan ngurusin kerjaan Daripada ngadepin orang kaya lupa ada Bu bentar bu Uang jajan dudung belum cair yang bulan ini Minta sana ke bapak lu yang mau nyalek Pak ada uang jajan buat dudung Bulan ini emang benar dari bapak? Ya enggak adalah bapak duit dari mana Gajian juga belum Mana lagi ditagihin mulu utang nih sama temen bapak Kejar senok mak lu Minta sama mak lu Siap bos Kenapa kagak dikasih ya sama bapak lu? Bu ayo dong bu Dudung udah gak pegang duit lagi nih Beneran Udah ibu TM tuh duitnya kerekening lu Awas aja kalo duitnya dipake nyelot sama mamok Dung bapak butuh dana buat nyalek Tapi bapak bingung mau minta bantuan sama siapa? Ibu kamu gak bakalan support bapak sama sekali Mana sekarang orang-orang banyak yang gak percaya sama bapak Termasuk temen-temen bapak di kerjaan Emang bapak butuhnya berapa? Kalo sejuta dua juta madu dong ada di rekening tinggal ngambil Ya mana cukup duit segitu PA Ya abisnya bapak Katanya orang-orang udah gak ada yang percaya sama bapak Tapi bapak tetep nekat nyalek Mau siapa yang milih Orang-orang aja pada gak suka sama bapak Bapak mak gak berharap kepilih dong Asalnya nyalek aja dah Biar keliatan sama orang-orang Pas liat baliho pake foto bapak Mereka mikir Oh peparhan nyalek Gokil keren banget Masih mending kalo orang-orang mandangnya begitu Kalo pada ngegeruduk kesini Gimana bapak kan banyak utang Yang ada ditagihin sama orang-orang Dung kok kamu gak ngedukung bapak sih Perasaan dari tadi kamu menyangkal bapak terus Aturan mengasih solusi atau gimana kek Kamu sama aja kayak ibu kamu ah Ih maksud dudung kagak begitu pak Yaudah sok gimana atuh Bantuin bapak Bukannya mojokin bapak terus Kalo foto bapak terpampang di baliho Makan kamu juga yang bangga Widih kata orang-orang Bapaknya si dudungnya lagi Bentar pak Dudung lagi mikir dulu Makanya bapak diem Jangan ngomong mulu Ya sok atau gimana buruan Eh pak Gimana kalo Pak Parhan butuh uangnya berapa pak? Ah gak banyak pak 500 juta aja saya mah cukup Sebentar ya pak Ini uangnya gede banget Saya kabarin nanti Saya mau ngobrol dulu sama istri saya Enggak mungkin saya ngasih pinjeman tanpa sepengetahuan istri saya mah Yaudah pak nanti tolong kabarin saya ya Bisa bantu atau enggaknya Saya pamit dulu Terima kasih sebelumnya pak jamal Iya pak besok saya kabarin ya Iya pak ya mari pak jamal Waduh kosi Parhan sampai beneran minjem duit sama orang ya Padahal kalo gak mampu mah Gak usah maksain Saya kira apa Parhan itu beneran kaya raya pak Kosim Ternyata yang kaya teh istrinya ya Baru tau saya mah Iya pak Istrinya kan punya bisnis Ditambah juga punya usaha trepel gitu Nerusin punya orang tuanya Belum lagi istrinya Pak Parhan Mada petuarisan banyak dari orang tuanya Oh gitu ya Kalo gini ceritanya Saya gak bisa bantu dia deh pak Kosim Yang saya denger juga Dia orangnya gak bisa dipercaya katanya Soalnya sebelum nelpon pak Kosim Saya juga cari tau ke temen-temen saya Yang juga kenal Pak Parhan Saya dari awal juga ragu Mau minjemin duit ke dia Apalagi duitnya gede gitu Ya kalo saya mah gak ngelarang Pak Jamal Ya kalo Pak Jamal mau bantu orang Ya silahkan Mau bantu Pak Parhan juga silahkan Tapi kalo saran dari saya mah Jangan dikasih pinjeman pak Ya karena orangnya begitu Gak bener lah pokoknya Ya kalo udah denger gini dari orang-orang Saya udah fix gak bisa bantu dia pak Ya udah atuh ya Makasih Pak Kosim Sorry nih kalo ganggu malem-malem gini Gak apa-apa atuh Pak Jamal Santai aja Gila Pak Parhan nyaleg coy Eh beneran nyaleg dikira cuma wacana doang Ini gue ngeliat status WA-nya si Dodong BTW dia punya dananya dari mana ya Apa disupport sama Bu Susan Istrinya dia kan kaya banget Iya mungkin beberapa hari yang lalu sih Dia minjem duit Ke bapak gue 500 juta katanya Tapi gak dikasih sama bapak guenya Mungkin sekarang beliau udah dapet dananya dari yang lain ya Buset gede amat 500 juta Dibantu sama istrinya kali Masa iya gak dukung suaminya sama sekali Udahlah pake ngomongin ginian Ngomongin yang lain aja Lagian Pak Parhan jadi caleg atau kagak Gak ngaruh apa-apa ke hidup kita mah Gak asik Lupin Gak kebayang gue mah kalo Pak Parhan sampe kepilih si Dodong pasti songong banget tuh Iya gak sih sekarang aja kelakuannya udah berlagu banget Apalagi kalo nanti bapaknya jadi pejabat Si Dodong tuh suka mabok di kampung gua tau sama om-om kampung gua hampir tiap malem Kalo gua keluar mau ke warung pasti ada dia lagi teler Mana sambil berjudai lagi Amit amit ih jadi kasihan sama ibunya gue mah Mana dia anak satu-satunya lagi ya Aturan mah hidup yang bener malah kayak gitu heran gua mah Buset lah jiwa emak-emaknya dominan banget mereka mah ngegosip mulu Eh mau berangkat ke sekolah Pak Kosim Sekarang kan sekolah lagi libur atau Pak Jamal gimana sih Eh iya ya saya lupa Pantesan si Jamal jam segini belum bangun pas tadi saya mau keluar Terus sekarang Pak Kosim mau kemana Saya sekarang ngajar di tempat les juga Pak Lumayan buat pemasukan tambahan Daripada gabut juga libur sekolah gini Ini saya nggak ngapa-ngapain mendingan cari cuan Wih mantep nih Eh iya Pak Jamal gimana soal paparhan Pak Jamal jadi kasih pinjeman sama dia yang waktu itu 500 juta Enggak Pak Kosim saya kan udah bilang kalo saya nggak bakalan bantu dia Tapi kayaknya dia dapet dana dari yang lain deh Liat aja sekarang sepanduk caleg dia ada dimana-mana Iya bener Pak Jamal hampir setiap sudut kampung ini penuh sama sepanduk dia Apalagi di luaran sana ya lebih banyak lagi kayaknya Kalau di luar sih kayaknya nggak sebanyak ini Pak Soalnya bakalan kalah jumlah sama sepanduk caleg yang lain Iya juga ya mana caleg lain mah modalnya juga pasti lebih gede Iyalah caleg lain mah duitnya juga kagak dapet minjem kali Bisa aja Pak Jamal nyinyirnya Hahaha Yaudah tuh Pak saya tinggal dulu takut telat nih Eh iya Pak Jamal emangnya mau kemana atau sengaja lewat sini Saya mau ke rumah Bapak Dugong mau ngopi-ngopi dah abisnya bosen saya dirumah mulu Oh iya iya kayaknya dia ada deh di dalam soalnya tadi abis nyiram tanaman pas saya lagi ngeluarin motor Buset jadi banyak sepanduk gini merusak pemandangan deh jadi nggak enak dilihat Sebenernya masang sepanduk boleh-boleh aja sih Tapi kalau kepadatan kayak gini mah aduh sayang banget Nanti beres pemilu mah boro-boro ada yang beresin yakin gua mah Gimana kalau kita cabutin aja sepanduknya Jangan tuh calegnya datang Waduh lagi pada ngapain nih guys Lagi liatin sepanduk nih buset banyak banget Aturan mah jangan sebanyak ini kepa jadi nggak enak dilihat nih kampung kita Ya kan sekarang doang pas musim pemilu nanti beres pemilu mah dicabutin lagi kalem Tapi tolong ya pak nanti abis beres mah dicabutin lagi harus tanggung jawab Jangan entarnya malah jadi sampah di mari Tenang atuh slow segini juga untung saya nggak pasang sepanduk di jalanan rumah kalian Gua bakar sih beneran kalau sampai masang di deket rumah gua Ah dek Uut mah bisa aja BTW kalian udah pada makan belum? Udah pak tadi di warung Mumun beliin domi pake telur minumnya pake teh anget ah pokoknya mantap deh Ya padahal kalau belum pada makan mau saya traktir makan baso atau mie ayam di pengkolan sana Mie ayam mangmukmin yang terkenal itu yang sekarang lagi viral Duh sayang banget ya lain kali aja deh pak Kalau gitu ini aja deh tolong diterima ya buat kalian ngopi-ngopi Nggak seberapa sih isinya tapi cukup lah buat ngopi berempat ma Oh iya jangan lupa nanti pilih saya pas pemilu ya Eh apaan ini pak jangan dah kita juga punya uang ma Ya udah pak makasih ya kita terima amplopnya Iya sama-sama jangan lupa coblos saya ya Parhanduk Mandi caleg nomor 3 dari Partai Selebew Santuy Anji Rudin Saya pamit dulu mau sekalian ke tempat lain nih Iya iya pak iya pak Eh jangan diterima duitnya itu sogo kan be**k Emang siapa yang mau pake duitnya mau gue kasih ke seseorang ini mah Dung dudung sini dong Apaan dah gue lagi buru-buru Gue mau nitip ini buat bapak lu Amplop ngapain lu ngasih bapak gue amplop Kasih aja bilangin dari Uut dan rencang-rencang Oh iya iya yaudahlah ntar gue kasihin ya Gue cabut ya lagi buru-buru nih beneran Oke oke thank you dong thank you Pak tadi dudung dititipin ini sama si Uut sama temen-temennya So suci banget mereka gue kasih duit biar nyoblos malah dibalikin lagi duitnya Ya lagian bapak udah tau orang-orang pada gak suka sama bapak Tetep aja nekatnya Gimana bagi-bagi duit segala lagi Mereka nerima duit bapak bukan berarti ntar nyoblos bapak Bisa aja nyoblosnya maki yang lain Yang lain pasti pilih bapak Soalnya udah pada dikasih amplop Ini mah anak-anak ini aja yang so suci Sosoan kagak butuh duit dah Terserah bapak dah batu bener dibilangin Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh paparhan sini pak duduk Lagi ngadem kita sambil ngopi Bu atau bikinin kopi juga buat paparhan Eh gak usah bu sayang gak lama kok Abis ini mau ke rumahnya pak Kosim Mampir dulu kesini karena pak Uut kebetulan ada di luar Oh iya iya pak gimana pak ada apa ya Kayaknya ada yang penting nih Penting banget sih pak buat saya mah Gimana gimana pak Jadi gini pak bu Saya kan mau nyaleg di pemilu yang sekarang Berhubung kita mah udah kena lama Dan kita juga satu kampung Masa sih gak dukung saya Saya minta bantuannya ya Tolong coblos saya di pemilu nanti Oh ya gampang itu mah pak Yang gini aja bapak mesti ngomong sama kita Jauh-jauh jalan kaki kesini Terima kasih pak bu sebelumnya Kalau gitu ini saya ada rejeki sedikit Buat jajan de Uut sama kakaknya Gak seberapa sih isinya Saya juga minta tolong ya ke anak-anak Tolong coblos saya nanti Eh kenapa ini pak Jangan pak Jangan pakai ginian segala Ih gak apa-apa pak Untuk anak-anak Bilang aja dari paparhan Maaf sebelumnya nih paparhan Kalau tujuannya supaya kami mendukung bapak Kami gak bisa terima uangnya Tolong diambil aja lagi Tanpa bapak ngasih uang pun Kami pasti pilih bapak kok Kita kan sodara sekampung Masa gak saling dukung Maaf ya paparhan Kalau perkataan saya gak enak buat paparhan Oh iya deh pak Uut Maafin saya ya Saya sebenarnya gak bermaksud ke arah sana Aduh jadi malu nih saya Bang saya minjem golok dong Punya saya dicari-cari gak ada nih Eh ada paparhan ternyata Caleg nih Senggul dong Iya pak dugong Lagi silaturahmi Saya ke rumahnya pak Uut nih Silaturahmi apa silaturahmi Oh iya sekarang kan Lagi musimnya silaturahmi ya Ah pak dugong Mabisa aja Pak dugong Jangan lupa pilih saya di pemilu nanti ya Masa iya sodara sekampung Ada yang nyaleg gak disupport Ya gimana nanti aja ya Takutnya mata saya tiba-tiba minas Waktu pegang surat suara Poto bapak jadi burem Gak kelihatan Hehehe Ah pak dugong ma Bisa aja Pak dugong Ambil aja di dalam golok ma Ada kok bilang aja ke si Uut Ntar dia yang ngambil di gudang Buat apa pak dugong Nyari golok malam-malam gini Buat nyopotin sepanduk bapak Yang banyak banget di jalan sana Hahaha Enggak dong Buat ngupas singkong Dari kebon Yaudah gua ke dalam dulu ya Iya iya Ambil aja sana Yaudah pak Kalau gitu Saya pamit dulu ya Eh katanya Mau ke rumah pak kosim Pak parhan Ah gak jadi deh pak Saya mau pulang aja Mari pak bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh bang Enggak ngajar Bukannya sekarang ngajar juga Di tempat les ya Kok belum berangkat Kebetulan hari ini tempat lesnya libur bang Jadi gua enggak kemana-mana Oh baguslah istirahat bang Jangan terlalu gila kerja Nanti kalau abang sakit Yang nyari duit siapa Hahaha Yee malah kesana ujungnya Eh bang Semalem gua ngintip dari jendela Ada apa Kok kedengerannya rame Bapak si dugong Ketawa-ketawa segala Semalem ada paparhan kesini Katanya mau ke rumah abang juga sih Tapi gak tau kenapa dia semalem langsung pulang Biasalah mau nyogo kita Biar milih dia pas pemilu nanti Mana semalem mau ngasih gua amplop juga bang Tapi gua langsung tolak Apaan dah Saya maga ngambil duit gituan Maaf-maaf dah Terus itu bapak si dugong Ngapain ketawa-ketawa semalem Ya biasalah diceng-cengin sama bapak si dugong Dia makan kalau bercanda Suka keterlaluan Gua sampai malu semalem Dengernya bang Dia yang bercanda Gua yang malu Kasian juga ngeliat paparhan digituin semalem Ah gak aneh dia ma Emang gitu Bapak si dugong mah kalau bercanda Suka kelewatan Untung kita mah udah terbiasa sama dia Ya iya Mana mukanya kagak ada merasa bersalah sama sekali lagi Si Kevin juga semalem cerita Kalau dia sama anak-anak dikasih amplop Sama paparhan pas ketemu Cuma amplopnya dikasihin lagi ke si dudung Pas dia lewat Anak-anak juga gak mau Ternyata ngambil duit gituan Respect gue mah bang Iya alhamdulillah bang Si Uud juga ada cerita tadi subuh sama gua Assalamualaikum pak ustad Waalaikumsalam Jangan panggil pak ustad Ah Yee elukan guru agama di sekolah bang Terlalu berat sebutan itu untuk gua bang Panggil pak Uud aja Pak ngobrolnya bisa nanti dulu Enggak ini urgen pisang Kenapa kamu sampai pucat gitu solehin Pak ustad eh pak Uud disuruh ke rumah paparhan sekarang Paparhan meninggal pak Saya disuruh manggil pak ustad kemari Eh pak Uud maksudnya Innalilahi kok bisa Solehin kamu gak bercanda kan Lihat pak muka saya kelihatan bercanda enggak Bentar bentar ini gua gak mimpikan bang Kenapa katanya dia meninggal Paparhan kecelakaan pak Kata ibu saya semalam paparhan minggat dari rumah Abis cek cok sama istrinya Kedengeran sampai rumah saya katanya Pas ibu saya bangun mau sholat hajud Tadi jam tiga Terus tadi subuh ada kabar dari polisi Barusan sama tetangga-tetangga saya Saya disuruh manggil pak ustad kemari Eh pak Uud maksudnya Buat bantu ngurus jenajahnya paparhan Yaudah bang kita kesana sekarang Iya iya ayo bang Ini ibu susannya kemana ya Kok dari tadi enggak kelihatan bu Iya pak di dalam kali Enggak ada ah barusan Bapak ngambil selang ke dalam rumahnya Sama si dudung Enggak ada siapa-siapa bu Emang enggak nanya ke si dudungnya atau pak Ah enggak enak Masa tiba-tiba nanyain emaknya Dia juga kelihatan murung banget Eh ibu bapak dugong Apa kabar kita baru ketemu lagi ya Alhamdulillah baik bu sehat Ibu solihin gimana kabarnya Eh iya ibu kemana aja Perasaan jarang kelihatan deh sekarang Saya sekarang bantu ngurusin ladang punya pak RT bu Pak tiap hari ke ladang Lumayan buat makan sehari-hari Masa saya mau ngandelin solihin terus Buat kebutuhan hidup Oh pantesan saya kira ibu masih di rumah neneknya solihin di kampung Soalnya waktu itu solihin main ke rumah Saya tanya katanya ibu lagi di kampung Ngurus nenek yang lagi sakit Iya waktu itu sekitar semingguan lah Saya ada di kampung Sekarang alhamdulillah neneknya solihin udah sembuh Udah bisa pergi ke ladang juga Ngurusin ladang dia sendiri Eh iya bu Ibu udah ketemu sama istrinya paparhan belum Saya udah lama datang duduk disini Perasaan belum ngeliat-ngeliat ibu susan Saya mau ketemu sama dia Saya juga dari tadi justru nyariin bu susan Saya udah tanya ke si dudung Tapi dia gak ngejawab sama sekali Mungkin ada sih di dalam bu Mungkin aja gak ada disini istrinya paparhan Ada mungkin pak di dalam rumah Iya mungkin ya Sebelum kita membawa almarhum paparhan ke pemakaman Ijinkan saya berbicara dulu sebentar Kepada bapak ibu semuanya yang ada disini Karena berdirinya saya disini Mewakili keluarga paparhan Atas nama almarhum paparhan Saya meminta maaf kepada ibu-ibu dan bapak-bapak Barangkali di semasa hidupnya Paparhan pernah berbuat kesalahan Kepada ibu-ibu atau bapak-bapak Karena sebagaimana kita sendiri Paparhan juga seorang manusia biasa Yang tidak luput dari kesalahan Bapak-bapak, ibu-ibu Kesalahan sebesar dan sekecil apapun Tolong dimaafkan Supaya almarhum paparhan Bisa pulang dengan tenang Untuk masalah hutang piutang Saya serahkan kepada keluarga almarhum Karena mereka yang akan bertanggung jawab Bisa diselesaikan kepada istri paparhan nanti Atau kepada anak semata wayangnya Yang sekarang berdiri di samping saya Mas Dudung Sudah cukup apa yang saya sampaikan Supaya tidak kelamaan Langsung saja kita ke pemakaman sekarang Mari bapak-bapak, ibu-ibu Eh, gue kepikiran mulu deh Sama paparhan Masih gak nyangka aja gitu Dia udah gak ada Iya, sama gue juga Mana pas malamnya itu Dia datang ke rumah gue Eh, paginya gue denger kabar Dia meninggal Ngapain paparhan ke rumah lu? Ketemu sama bapak gue Biasalah dia kan mau nyalek Nyuruh bapak gue Supaya nyoblos dia nanti Iya, kedengeran Sampai rumah gue Bapak lu juga ada di sana Gong, ketawa-ketawa Kayaknya ceng-cengin si paparhan deh Abisnya bapak lu kan tengil banget Gak tau apa-apa gue Abis maghrib juga langsung tidur Lah, gue malah kepikiran yang lain Kira-kira paparhan bisa pergi dengan tenang gak ya? Dia kan ngebet pisah nyalek Pemilu belum Eh, dia keburu meninggal Ya, palingan gentayangan kali Hahaha Eh, gak boleh gitu Kata bapak gue Orang yang udah meninggal itu gak mungkin gentayangan Kalaupun ada, itu bukan orangnya Tapi jin yang menyerupai dia Bener itu guys Kalian gimana sih Kayak orang yang gak pernah ngaji aja Tapi tetep kan Lu takut kalau semisal sekarang nih Lu ngeliat paparhan Sedangkan dia udah meninggal Pasti lu takut Yakin gue mah Bukan takut kali Lebih ke kaget aja gak sih Kalau kita ngeliat penampakan tuh Ih, udahlah Jangan ngomongin dia Ntar kita pulangnya gimana Gue suka keinget-inget soalnya Loh, emang kalian mau pulang sekarang? Katanya mau nginep Ih, gue udah beli banyak Banyak makanan buat kita begadang malam ini loh Ya emang kita mau nginep Jamal Ih, kata siapa? Kok gue gak tau? Kan gue udah bilang Pas tadi abis nguburin paparhan Kata gue ntar sore ke rumah si Jamal Kita nginep Elunya aja yang bonge Gue pin yang bohongin dia Gue bilang kagak bakalan nginep Ih, parah banget Mana gue kagak bawa HP lagi Cuma bawa badan doang Gue juga kagak bilang mau nginep Ya udah sih, besok juga balik Takut kalau sekarang balik juga Dicegat paparhan ntar Ntar pas dicegat paparhannya ngomong gini Jangan lupa pilih saya ya Caleg nomor tiga dari partai selebew Yang fotonya pake kain kapan Halo bu, kenapa? Dugong, lu balik sekarang Bapak lu mingsan di teras tadi Katanya ngeliat pocong Sekarang dia ketakutan gini Ibu juga jadi takut Hah, yang bener aja Udah buruan balik Barusan ada bapak Kevin Sama bapak Uut disini Sekarang mereka udah pulang Iya, iya, Dugong balik sekarang Bu, ibu pulang dong Bapak kan udah gak ada Masa ibu tega ngebiarin Dudung sendirian disini Dudung kan udah minta maaf sama ibu Enggak dong Ibu belum bisa maafin kesalahan kamu sama bapak kamu Ibu terlanjur kecewa Ibu kecewa berat sama kamu dan bapak kamu Kenapa kalian tega banget sama ibu dong Dudung minta maaf bu Dudung harus apa biar ibu maafin Dudung Dudung nyesel bu Sekarang Dudung mau berubah Dudung gak mau macem-macem lagi bu Beneran Enggak dong Ibu mau tinggal di kampung nenek kamu aja Mulai sekarang Urus aja semua kerjaan ibu Kamu tanggung jawabin Semua hutang bapak kamu Jangan bawa-bawa ibu Mulai sekarang Bu, Dudung gak bisa bu Dudung tolongin bapak Maafin bapak Bapak tersisa Dung Bapak kepanasan Ah, itu suara apaan Dung Bapak ibu Bapak ibu Dung Maafin bapak Bapak gak kuat Bapak kepanasan Dung Bapak sakit Bapak Bapak Sakit Dung Panas Panas Mal makasih ya Sorry nih gara-gara gue gak jadi nginep Iya gak apa-apa Kalau ada apa-apa hubungi gue aja ya Guys Kalian nginep dulu dong Di rumah gue Takut nih Itung-itung nemenin gue Napa sih Oh gak ah Gue mau pulang Bye Najis gak solid Udah Ayo masuk Anggap aja rumah sendiri Ya emang ini rumah gue kali Gong Gong Diam gong Jangan pingsan Kalau lu pingsan Gue yang repot Pin Gue takut Pin Diam Kita bukan sekali dua kali Ngadepin setan Pin Dukung Tolongin saya Saya kepanasan Saya sakit Mana istri dan anak saya Maafin saya M-m-maksudnya Dung Temenin Bapak Dung Bapak jadi kayak gini Kan gara-gara kan Bu Bapak tersiksa Dung Bapak kepanasan Bapak sakit Gelap Dung Temenin Bapak Pergi Kamu bukan Bapak saya Pergi Bapak jadi gini Gara-gara kamu Bu Bapak jadi pocong Bu Bapak datengin dudung Dudung takut Bu Ibu pulang Ibu pulang dong Sekarang Mau bohongin Bapak itu aja Itu aja Gak perlu yang aneh-aneh Bu tolong kali ini Percaya sama dudung Bu Udah Dung Dengan sikap kamu yang kayak gini Ibu jadi makin kecewa Sama kamu dan Bapak Kamu Sampai kapanpun Ibu gak akan pernah Maafin Kesalahan kalian berdua Mau kamu bilang Bapak kamu jadi pocong Oke jadi apalah Ibu gak peduli Dan ibu gak akan Percaya lagi Sama kamu Dung Bapak mau ketemu Ibu kamu Bapak mau minta maaf Bapak gak kuat Dung Bapak sakit Kalau ini beneran Bapak Dudung mohon Jangan datengin Dudung Terus Dudung takut Pak Semuanya negara-negara kamu Kamu juga harus menanggung Akibatnya Aduh untung Keburu ngilang dia Kalau kagak Gue yang pingsan Egong Itu pocongnya Papa Arhan gak sih Hah kok lu mikir gitu sih Suaranya gak asing bagi gue Meskipun gak terlalu jelas sih ya Tadi juga dia nyebut nama kita Kemungkinan dia kenal sama kita Enggak Ya kali paparhan jadi pocong Masa dia gentayangan Ya terus itu pocong dari mana coba Di daerah kita kan Gak angker Itu pasti bukan setan penghuni sini Enggak Pin Kalaupun paparhan gentayangan Masa kita yang didatengin Tujuannya apa coba Iya juga sih Eh tapi Pin Jangan bilang sama ema bapak gue ya Kalau barusan kita ngeliat pocong disini Ntar mereka nambah takut Aman aman slow Ayo buruan masuk Gue khawatir sama bapak lu Om ngeliat pocong dimana Pocong beneran bukan Lagian bapak Ngapain malam-malam keluar Tadi bapak mau ke rumah bapak si kepin Mau ngasih uang kembalian Soalnya tadi siang bapak si kepin Ngerental mobil di tempat bapak Tadi sore uangnya lebihan Jadi mau dikembaliin sama bapak Beberapa langkah lagi Bapak mau sampai rumahnya Eh ngeliat pocong Berdiri di depan rumah si kepin Bapak takut Ya langsung balik badan deh Pulang lagi ke rumah Tapi pas di depan pintu rumah kita Malah ada pocong lagi berdiri Terus bapak langsung pingsan gitu Bapak bengong dulu sebentar Sambil mastiin ini beneran pocong Atau bukan Tiba-tiba pocongnya bilang gini Senang lo sekarang ngeliat gue Jadi kayak begini Hahaha Gue tau lo gak sungkan ngeliat gue Nyaloin jadi calen Sekarang lo puas Terus abis itu bapak Gak inget apa-apa lagi deh Tiba-tiba bapak udah ada di dalam rumah Kayaknya si parhan jadi pocong Terus dia datengin bapak Karena waktu itu bapak suka bercandain dia Pak parhan mau nyaleg Duitnya dari mana pak Emang gak butuh dana buat kampanye Lah emangnya kenapa Duit saya banyak kan Yang kaya raya sama istrinya pak parhan Bukan pak parhannya Hahaha Masa mau pake kekayaan istri Buat modal pak Hahaha Eh ada pak parhan Ternyata caleg nih Senggul dong Padugong jangan lupa Pilih saya di pemilu nanti ya Masa iya sodara sekampung Ada yang nyaleg Gak disupport Ya gimana nanti aja ya Takutnya mata saya Tiba-tiba minus Waktu pegang surat suara Poto bapak jadi burem Gak keliatan Hehehe Buat apa padugong Nyari golok malam-malam gini Buat nyopotin Sepanduk bapak Yang banyak banget Di jalan sana Hahaha Enggak dong Kayaknya dia dendam Sama bapak Bapak harus gimana Gung Bapak takut Soal setan mah Bapak nyerah deh Gak mungkin itu pak parhan Itu mah pocong lain kali pak Tapi kenapa Pocongnya ngomong gitu Sama bapak Siapa lagi Kalau bukan si parhan Udah deh Mendingan sekarang Om istirahat aja Gak bakalan ada apa-apa kok Kepin sama dugong Ada disini sekarang Iya udah pak Jangan diomongin lagi Takutnya Ntar dia dateng lagi Anggap aja Bapak lagi apas Ketemu sama setan Ya udah Ya udah Kalian jangan kemana-mana ya Temenin bapak Sama ibu Sampai besok pagi Iya-iya deh Badan doang Yang gede Sama setan Takut Sampai besok pagi Sampai besok pagi Sampai besok pagi gong gimana keadaan bapak lu baik-baik aja baik kok mal semalam kayaknya cuma syok gimana gak syok coba orang bapak gue baru pertama kali ngeliat setan eh sekalinya dinampakin langsung sama pocong sekarang juga dia lagi ke tempat rental mobil aman-aman aja oh syukur deh kalau gitu gue khawatir makanya pagi-pagi udah kesini thanks ya mal btw si uut kemana kok kalian cuma berdua disini ala belum bangun dia mah kalau jam segini apalagi sekarang lagi libur sekolah paling ntar siangan bangunnya iya kalau kita mah beda dari subuh juga udah nangkring di mari nikmatin udara sepoi-sepoi eh itu apaan ayo kesana dari rumah si uut kan lu apaan sih gak usah tereak-tereak ntar tetangga pada kemari dikira ada apaan kak disamping gue ada pocong barusan gue kira guling ternyata pocong gue takut kak serem banget pocongnya sumpah pocong-pocong gak usah ngada-ngada lu bapak sama ema lagi keluar nih cuma ada kita di rumah lu jangan nakutin gue sumpah kak gue agak berani bohong gue sampai sekarang masih gemeter gue takut lu jangan nakutin gue kenapa sih ah gue paling gak bisa kalau soal pocong terserah dah setan apa aja yang penting jangan pocong gue mak ya gue juga kakak tau itu setan munculnya dari mana ut ada apaan tereak-tereak kedengeran tau sampe luar guys tadi ada pocong di samping gue pas lagi tidur gue takut mana sampe gue pelok lagi pocongnya dikira guling sama gue gue masih gemeteran sampe sekarang eh pin jangan-jangan itu pocong yang semalam ah maksudnya pocong dimana eh ternyata lagi pada ngumpul pas banget bapak sama ema bawa gorengan tuh kita ngopi bareng-bareng dah ayo ini ada apa ya kok mukanya pada tegang semua sih eh om gawat om di kita lagi ada pocong yang gentayangan bus apaan sih kamu kalau ngomong jangan sembarangan dugong barusan ada pocong di samping uut pas uut lagi tidur pak mana pocongnya sempat uut pelok lagi dikira uut maguling uut langsung lari sambil ternyak kesini om semalam juga bapak dugong dinampakin pocong di depan rumah sampe bapak pingsan semalam oh jadi gara-gara itu semalam bapak kamu pingsan om kira darah rendahnya lagi kambuh tapi masa sih di kita ada pocong itu mah jin yang lagi iseng kali ah bukan cuma bapak dugong yang dinampakin om aku sama si dugong juga semalam sempat dinampakin di depan rumah dan anehnya itu pocong minta tolong sambil nyebut nama kita berdua dugong curiga om jangan-jangan paparhan jadi pocong terus gentayangan jangan ngomong gitu dugong orang yang udah meninggal itu gak mungkin gentayangan udah-udahlah lupain aja anggap aja kalian lagi apas dinampakin yang gituan jangan ngomongin orang yang udah meninggal juga ah gak baik almarhum paparhan insyaallah udah tenang di alam sana iya-iya udah ah mendingan sekarang kalian ngopi dah mumpung lagi pada ngumpul ntar gorengannya keburu dingin ih sumpah cuy gue gak bohong tadi beneran ada pocong kalaupun gue mimpi masa baunya sampai kecium sumpah cuy bau banget itu pocong kayak bau bangke mana kotor banget lagi soalnya sempat gue pandangin sebelum gue teriak ih serem banget gak kebayang gimana kagetnya jadi elu ut sama ut semalam juga gue sama si kepin dinampakin pocong di depan rumah tapi untungnya gue gak nyium baunya sih cuma tuh mukanya serem banget gila kok bisa sih di kampung kalian tiba-tiba tiba-tiba ada gangguan pocong kenal banget cuy kenal banget cuy mana dia semalam nyebut nama gue lagi yakin gua mah dia mati penasaran masuk akal sih apalagi kalau kita ingat paparhan kan orangnya begitu ya ditambah juga paparhan kenal deket sama keluarga kita jadi pantas aja kalau kita-kita di sini yang dijadiin target sama dia benar kata si kepin gimana kalau entar malam kita sengaja inokrong di luar kalau itu beneran pocong paparhan pasti entar malam bakalan ada lagi eh gua takut enggak mau terus lu mau gitu ntar malam tidur lagi sama pocong mendingan sama kita bareng-bareng nangkering di luar cemen banget lu jadi orang ntar malam masih di sini-sini juga kok kalau gue ajak keliling kebon baru takut ini mah cuma nangkering sambil nungguin pocong doang heran tenang ut selama ini kan kita kalau ngadepin setan suka bareng-bareng ya udah deh gas kan nah gitu dong gue cuma mau buktiin aja kalau itu beneran pocong paparhan atau bukan pokoknya nanti pas pocongnya muncul kalian jangan lari dan ingat-ingat suaranya mirip kagak sama paparhan rencana yang bodoh tapi menarik nanti abis isya gue datang lagi ke sini ya sekarang mau pulang dulu ah 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 Jamal kamu mau kemana mau aku berburu pocong pak sama anak-anak ah papa enggak salah dengar maksudnya gimana di kampung si Uud sekarang lagi ada pocong yang gentayangan pak semalem bapak si dugong sampai pingsan dinampakin pocong terus si dugong sama si kepin juga dinampakin pas malam-malam eh tadi pagi si Uud juga dinampakin pocong di kamarnya pak kok bisa sih pocong dari mana ih panjang deh ceritanya ntar Jamal ceritain aja kalau udah pulang sekarang anak-anak udah nungguin Oh ya udah ya udah hati-hati ya eh iya Pak Jamal boleh bawa si bagong enggak kali aja dia bisa bantu sesuatu gitu nanti jangan Jamal dia mau nyari duit malam ini Bapak lagi butuh duit Ibu kamu katanya mau beli rumah baru Oh ya udah deh Jamal pergi ya dukung kamu mau kemana jangan kemana-mana dong Bapak takut kalau cuma berdua di rumah sama ibu kamu gimana kalau nanti ada pocong lagi kagak Pak dugong ada di depan sama anak-anak mau begadang sambil main game kalau ada apa-apa ma teriak aja atau telepon ya beneran ya beneran ntar taunya lu di kampung sebelah lagi di rumah si Jamal kagak buset beneran cuma di depan ada si Jamal juga Nuh sama si Uut si kebin ya udah deh ya udah ini kita mau sampai jam berapa di sini buset baru juga sejam ini baru jam sembilan Uut udah ngantuk kali dia bukan ngantuk gua cuma bosen mendingan di rumah sambil rebahan di kasur belum lagi sambil nonton TV mana kagak digigit nyamuk juga kalau di rumah mah ya udah aduh di rumah aja jangan di luar kayak saya hahaha guys serius ini suaranya dari belakang tapi gua gak berani nengok buset gua merinding cuy guys diam guys Iya gak sih suaranya kayak paparhan cuma yang ini menggema aja gitu ini gak ada yang berani nengok ke belakang apa kagak pin males gua ngeliat mukanya ii 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 itu pocongnya guys diam kalian diam jangan ada yang lari pak 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 parhan tolongin saya tunggu kebin jamal Uut tolongin saya saya mau ketemu istri saya saya mau minta maaf saya menyesal tolongin saya maksudnya gimana cong eh gimana ini gua takut dimana istri saya saya mau ketemu dia saya mau minta maaf saya tersiksa saya kepanasan kalau ini beneran pocong paparhan datang aja ke si dudung sana jangan datangin orang-orang yang ada di sini jangan ganggu orang-orang yang ada di sini mereka nggak tahu apa-apa Iya sana lo setan pakai ganggu bapak gua segala lagi pakai nampakin depan gua segala lagi lo setan pakai cosplay jadi guling segala lagi ikutan tidur sama gua ah kok jadi banyak buset gimana ini kalau kita diapa-apain jangan takut guys ini cuma manipulasi setan aja biar kita takut sama dia makin kita berada di sini berani pasti dia makin ngila apa lo setan dipikir gua takut sama lo ha apa gue minta bantuan sama kak suke ya buat ngatasin ini mal jangan dong kalau bapak gua tahu ntar dia marah soalnya dia paling anti sama dukun dukunan dia nggak percaya sama yang gituan apa kita temuin si dudung aja ya ngomongin soal ini gimana pun juga ini kan arwah bapaknya dia ntar gimana kalau si dudungnya malah ngamuk dia kagak bakalan terima kalau bapaknya dibilang jadi pocong yang ada ntar lo babak belur sama dia pin iya juga sih tapi solusinya gimana nih masalahnya itu pocong keliaran di mari guys ngeganggu banget kata gua ma gue nggak bisa ngasih solusi lain sih selain minta bantuan sama kak suke gimana dong kalau mau ke rumah kak suke gue bisa nganter malam ini juga ya gimana ya bapak gua kagak bisa ditinggal lagi dia parno banget sama kejadian kemarin malam kalau ketahuan gua pergi pasti ngamuk dia kasihan itu kakak gua yang tereak ayo buruan kesana pak tolongin saya saya mau ketemu istri saya saya mau minta maaf saya tersiksa pak kepanasan kamu pikir saya akan tertipu dengan muslihat kamu tidak ada orang meninggal yang gentayangan kamu hanyalah jin yang menyerupai almarhum paparhan pak sebaiknya kita bicarakan ini ke keluarganya paparhan ke istrinya atau ke si duduk meskipun kita nggak percaya sama yang namanya arwah gentayangan tapi setidaknya keluarga paparhan bisa mendoakan almarhum paparhan kalau kita kasih tahu soal ini mungkin saja semenjak paparhan meninggal mereka nggak mengirimkan doa sama sekali untuk paparhan ibu pikir mereka bakalan percaya kalau kita sekarang ngomongin ini mereka juga pasti nggak terima kalau kita bicara soal ini mendingan sekarang kita abaikan saja gangguan-gangguan ini siapapun yang melihat pocong lagi jangan diceritakan dan abaikan saja anggap saja seolah tidak ada apapun yang terjadi tapi om gimana kalau gangguannya semakin menjadi-jadi barusan kita di luar dinampakin lagi om mana tadi pocongnya banyak banget iya om seenggaknya kita berusaha untuk menghentikan teror ini kita bicara aja dulu sama keluarga paparhan urusan mereka mau percaya atau nggak biar jadi urusan mereka menurut saya gangguannya udah parah banget ini tadi aja si UU tidur ditemenin pocong tapi kalian coba pikir baik-baik gimana perasaan keluarga paparhan kalau kita bilang paparhan jadi pocong udah mah mereka masih dalam keadaan berduka eh kita dateng ngasih kabar yang nggak masuk logika yang ada hubungan kita malah jelek sama keluarga paparhan nantinya cuma gara-gara pocong yang nggak jelas asal usulnya emang om yakin kita bisa mengabaikan gangguan-gangguan ini kemana-mana di teror pocong lagi ngapain didatengin pocong lagi itu disamperin pocong lagi ini dideketin pocong kalau aku sih nggak bisa ya gini aja deh kalau om nggak mau ngomong ke keluarganya paparhan biar kita aja berempat yang datang ke sana dan ngomongin ini semua nggak apa-apa dah kita sampai sana nggak diterima dengan baik juga yang penting kita udah ada usaha buat nyelesain ini Pak Uut Assalamualaikum Pak Pak Uut tolong buka pintunya Waalaikumsalam kamu kenapa dong Pak tolong bantu saya Pak saya nggak tahu mau minta bantuan sama siapa Pak saya udah capek Pak didatengin pocong terus tiap malam pocong itu selalu minta tolong sama saya Pak saya takut saya nggak kuat mana pocong itu selalu ngaku-ngaku bapak saya Pak Dung kita ke dalam dulu deh sambil tenangin diri kamu dulu nanti ceritanya di dalam ya sekarang disini banyak orang Dung kamu nggak usah takut sekarang kamu boleh cerita apa yang membuat kamu setakut ini Pak saya selama ini didatengin pocong semenjak bapak saya meninggal kok bisa maksudnya kok bisa kamu didatengin pocong bertepatan dengan setelah meninggalnya bapak kamu saya juga nggak tahu Pak pocong itu selalu menyebut-nyebut nama saya dia selalu ngaku-ngaku arwah bapak saya dia juga selalu nyariin ibu saya katanya mau minta maaf pocong itu juga selalu bilang kalau dia kepanasan dan kesakitan Pak saya nggak ngerti saya takut saya bilang ke ibu saya pun dia nggak percaya sama sekali saya takut Pak apalagi saya tinggal sendiri di rumah tinggal sendiri emangnya ibu kamu kemana dong ibu sekarang tinggal di kampung nenek bu ibu nggak mau balik lagi kesini katanya dia mau tinggal di sana waktu bapak meninggal pun dia nggak pulang sama sekali kok bisa ibu kamu kayak gitu dong ini semua karena kesalahan dudung dan bapak bu dudung sama bapak udah bikin ibu kecewa saking kecewanya ibu waktu bapak meninggal pun dia nggak datang maaf dong kalau boleh tahu kesalahan yang lu sama paparhan lakuin apa ya kok ibu lu bisa sampai segitunya dan mungkin aja setelah lu cerita kita bisa bantu buat selesaiin semuanya termasuk teror pocong yang selama ini mengganggu lu eeeh gimana ya saya nggak enak mau ceritanya saya takut maaf sebelumnya dong apa ini ada hubungannya sama pencalonan bapak kamu sebagai caleg ii ii iya pak gara-gara itu sebenarnya tapi kalau lu nggak mau cerita kita nggak tahu gimana caranya bantuin lu dong setelah lu ceritain semuanya gue yakin kita pasti nemu solusinya dan bisa bantuin lu ee dong kalau kita boleh jujur nih ya kita juga didatengin sama pocong yang ngaku-ngaku jadi paparhan yang pertama banget diganggu itu bapaknya si dugong dia dinampakin di depan rumahnya malem-malem sampai pingsan abis itu gua sama si dugong juga dinampakin tadi pagi si uut masih tidur dia didatengin juga sama pocong paparhan tiba-tiba pocong itu ada di samping dia pas lagi tidur terus tadi juga kita berempat dinampakin di luar sebelum lu datang kesini belum lagi masih anget barusan kita semua yang dinampakin sama pocong di dalam rumah ini dong kalian serius kalau kalian tahu pocong itu ngaku-ngaku arwah bapak gue kenapa kalian nggak bilang sama gue kita nggak enak mau bilang sama kamu dong takut kamu tersinggung dan nggak bisa menerima ditambah juga kita semua tahu kalau orang yang udah meninggal itu nggak mungkin gentayangan yang selama ini gangguin kita itu sebenarnya jin yang menyerupai bapak kamu saya percaya dong kalau bapak kamu sekarang sudah tenang di sisi Allah nggak mungkin gentayangan eh dong mendingan gini deh sekarang lu ceritain dulu semuanya ada masalah apa yang sebenarnya terjadi di keluarga lu biar kita bisa bantu selesaikan sekarang juga dong ceritain aja ya kamu nggak usah takut dihakimi kita semua disini mau bantu kamu nggak ada yang bakalan nyalahin kamu kok ibu janji kita semua bisa menyimpan rahasia tentang masalah keluarga kamu dan kita bisa bantu selesaikan kalau ibu kamu masih nggak mau dengerin kamu nanti ibu bantu supaya ibu kamu bisa maafin kamu asal kamu janji setelah masalah ini selesai kamu harus berubah ya dong kamu harus menjadi anak yang baik dan hidup dengan baik sama ibu kamu iya bu saya janji saya mau berubah saya nggak akan mabuk-mabukan lagi saya nggak akan berjudi lagi saya nggak akan kecewain ibu saya lagi iya dong ibu percaya sama kamu sekarang kamu ceritakan semuanya ya jangan ada yang ditutup-tutupi lagi supaya kita selesaiin masalahnya sekarang jadi gini pak bu sebenarnya waktu bapak nyalahin jadi caleg ibu itu nggak setuju soalnya hutang bapak ada di mana-mana dan citra buruk bapak yang selalu berjudi dan suka mabuk-mabukan membuat ibu makin ngelarang bapak tapi bapak nggak tahu diri dia malah minta bantuan ibu untuk mendanai kampanye karena ibu nggak bantuin bapak jadi bapak nyari berbagai cara untuk memenuhi keinginan dia waktu itu bapak minta bantuan sama dudung supaya mikirin gimana caranya bapak dapat dana buat kampanye tanpa mikir panjang dudung nyuruh bapak untuk menjual tanah dan rumah ibu yang ada di kota sebelah sambil dudung ngambil surat-suratnya di ruang kerja ibu secara diam-diam dan ngasihinya ke bapak karena bapak tahu kalau menjual aset seperti ini nggak bisa cepat jadi bapak menjualnya ke teman-teman dia yang seorang mafia tanpa menunggu lama bapak langsung mendapatkan uang senilai ratusan juta dan menggunakannya untuk kepentingan kampanye dia padahal waktu itu dudung menyuruh bapak untuk menggadaikan tanah dan rumah itu saja supaya nanti kalau ketahuan ibu kita punya alasan nantinya bisa ditebus lagi tapi nggak tahu kenapa bapak malah menjual sepenuhnya tanah dan rumah itu pas dudung tahu bapak menjualnya bapak malah bilang gini kalau digadaikan teman-teman bapak pada nggak mau nerima kalau dijual mereka langsung ngasih uangnya lagian gampang sih nanti kalau bapak udah kepilih ma bisa dibeli lagi atau bapak ganti pakai rumah dan tanah yang lebih mahal dudung disitu nggak bisa ngapa-ngapain lagi dudung makin takut kalau ketahuan ibu gimana ternyata beberapa hari kemudian ibu tahu semuanya malam itu bapak sama ibu bertengkar hebat dudung cuma bisa diem karena nggak tahu harus gimana lagian kan tanah ibu masih banyak bapak jual satu aja kelabakan banget dan rumah yang bapak jual kan kosong ngapain kalau nggak ditempatin mah jual aja lagian nggak ada dukung-dukungnya sama bapak kalian tahu kenapa rumah itu nggak dijual sampai sekarang kamu tahu kenapa pak? kamu tahu kenapa dong? karena rumah itu peninggalan kakek kamu dan kakek kamu berpesan sama ibu supaya ibu nggak menjualnya kecuali kalau kita udah nggak ada apapun lagi yang bisa dijual dan kalian tahu tanah yang kalian jual itu sebenarnya untuk apa? tanah itu sudah ibu wakapkan untuk pembangunan masjid suratnya aja yang belum ibu urus karena ibu belum punya waktu untuk mengurus surat-suratnya ya kalau gitu kenapa ibu nggak ngasih tahu bapak soal ini? kalau bapak tahu kan nggak mungkin jadi kayak begini kenapa gua harus ngasih tahu lu? itu semua harta gua nggak ada campur tangan lu sama sekali sekarang apa coba yang harus gua lakuin tanah itu sudah gua wakapkan tapi kalian malah diam-diam menjualnya ditukar aja tuh sama tanah yang lain kan ibu masih banyak tanahnya tanah yang itu ibu wakapkan karena itu yang paling luas tanah ibu yang lain nggak seluas yang kalian jual sekarang gimana coba? yang nanggung malukan gua sendiri pokoknya gua nggak mau tahu besok surat-surat rumah dan tanah itu harus udah ada di sini lagi kalau sampai besok tanah dan rumah itu belum kembali ibu minta kalian pergi dari rumah ini dan jangan bawa apapun dari rumah ini ibu bener-bener kecewa sama kalian bu jangan usir dudung dari rumah ini dong bu kalau dudung nggak tinggal di sini dudung mau tinggal di mana? tanya tuh sama bapak kamu ibu nggak peduli kalian mau tinggal di mana? bu dudung minta maaf bu dudung nyesel udah bantuin bapak dudung janji nggak akan kecewain ibu lagi dudung mau berubah bu mulai sekarang tolong maafin dudung bu kamu itu sudah dewasa dong kamu udah tahu mana yang benar dan salah seharusnya kamu nggak bantuin bapak kamu iya bu dudung minta maaf bu dudung nyesel bu beneran ibu bakalan maafin kalian berdua kalau kalian bisa kembaliin tanah dan rumah yang kalian jual kalau sampai besok surat-suratnya belum ada di tangan ibu kalian keluar dari rumah ini dan jangan bawa apapun dari sini apa ada seorang ibu yang tega mengusir anaknya? aku nggak apa-apa kalau harus diusir tapi jangan usir anak kamu juga di mana hati kamu sebagai seorang ibu? nggak usah sosok ambilain anak kamu pak dia jadi begini gara-gara kamu seharusnya kamu sebagai seorang bapak ngasih contoh yang baik buat anak kamu apalagi ini anak satu-satunya iya aku memang salah aku juga yang bawa-bawa dudung di masalah ini tapi sikap kamu nggak mencerminkan seorang ibu nggak apa-apa kalau aku nggak kamu maafkan tapi setidaknya maafin kesalahan anak kamu jangan mengusirnya juga masih banyak ibu di luar sana yang tersakiti oleh anaknya tapi mereka tetap mempunyai hati nggak seperti kamu oh gitu kalau kalian nggak mau keluar dari rumah ini nggak apa-apa biar aku yang keluar dari rumah ini biar aku tinggal di rumah ibu di kampung silahkan nikmati hidup kalian di sini pak tolong jangan biarin ibu pergi tolong susulin ibu pak jangan sampai ibu yang keluar dari rumah ini nggak apa-apa biar dudung aja yang pergi pak dasar perempuan keras kepala kamu tunggu di sini biar bapak yang susulin ibu kamu setelah pertengkaran di malam itu bapak pergi untuk menyusul ibu dan membujuknya supaya kembali ke rumah tapi satu jam setelah bapak pergi dudung ditelepon polisi katanya bapak kecelakaan dan nggak bisa diselamatkan dudung nggak tahu sebelum kecelakaan apa ibu dan bapak sempat bertemu atau nggak yang jelas waktu dudung ngasih kabar soal bapak ibu nggak mau pulang ke sini sampai sekarang ibu masih ada di kampung nenek sejak bapak meninggal teror pocong itu dimulai pocong itu selalu menanyakan keberadaan ibu dia selalu ngomong kalau dia mau minta maaf sama ibu pocong itu juga selalu bilang kalau dia kepanasan dan tersiksa sebenarnya dudung nggak percaya kalau arwah bapak gentayangan jadi pocong tapi kenapa pocong itu semakin menunjukkan dirinya kalau itu bapak dudung astagfirullahalajim dudung kamu sudah mendukung perbuatan buruk bapak kamu kamu juga sudah menyakiti perasaan ibu kamu ya Allah pantesan ibu kamu sekecewa itu ibu aja yang dengernya nggak tahan ngebayangin perasaan ibu kamu tapi dudung sudah menyesali perbuatan dudung pak bu dudung sudah beberapa kali meminta maaf sama ibu dudung juga sudah bertobat dudung mulai melakukan ibadah-ibadah yang selama ini dudung tinggalkan dudung sudah berubah pak bu yang sekarang dudung butuhkan cuma pertolongan dari kalian dung teror pocong ini muncul supaya lu bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar mungkin kalau nggak ada teror pocong ini lu nggak akan menyadari kesalahan-kesalahan lu dan lu bakalan tetep kayak dulu diambil hikmahnya aja ya iya bener itu dong diambil sisi positifnya dan pertahankan orang yang sudah meninggal itu nggak mungkin gentayangan seperti kamu tidak mempercayai bahwa pocong itu arwah bapak kamu anggap saja kemunculan pocong yang mengaku-ngaku bapak kamu ini ini sebagai alarm untuk kamu pengingat untuk kamu agar kembali ke jalan yang benar alhamdulillah kalau sekarang kamu sudah berubah dan mulai mendekatkan diri kepada Tuhan sekarang kita tinggal selesaikan masalah kamu dan ibu kamu ya bagaimanapun kamu harus mengejar maaf dari ibu kamu dong lakukan apa saja supaya ibu kamu bisa memaafkan kamu itu yang dudung mau sekarang pak tapi dudung nggak tahu harus gimana menemui ibu lu tahu rumah nenek lu di kampung kan dong kalau gitu kita ke sana aja sekarang gua antar malam ini juga tapi gua nggak tahu rumah nenek gua mal seumur hidup gue belum pernah datang ke rumah nenek kok bisa dong nggak mungkin dong kamu nggak tahu rumah nenek kamu dudung nggak pernah pergi ke sana bu soalnya bapak nggak pernah ngijinin dudung buat ketemu nenek di kampung dulu pernikahan bapak dan ibu nggak direstui sama nenek bu tapi mereka tetap memaksakan pernikahan mereka sehingga hubungan nenek dan bapak nggak baik sampai sekarang bu astagfirullahaladzim jadi gimana ini solusinya minimal tahu nama kampungnya ke dong kalau udah sampai sana gampang deh kita cari lagi asal tahu alamat kampungnya dan nama nenek lu iya dong masa sih nggak ada petunjuk sama sekali buat ke rumah nenek lu gua bener-bener nggak tahu gong kalau gua tahu udah gua susulin dari kemarin-kemarin gimana kalau kita telpon aja ibunya dudung buat nanyain alamat dia yang sekarang alasannya apa aja gitu mau minta tanda tangan kek atau apalah yang penting kita bisa tahu alamat rumahnya sekarang dan bisa susulin dia ke sana eh iya ibu punya ide nih assalamualaikum bu susan waalaikumsalam ibu uut maaf ada apa ya bu sebelumnya saya minta maaf malam-malam gini telpon dan ganggu ibu saya ada perlu sama ibu soalnya oh iya gimana bu enggak kok gak ganggu kebetulan saya belum tidur lagi duduk-duduk aja di luar gimana bu ada perlu apa ya eh begini bu saya sama suami ada rencana untuk menjual tanah barangkali ibu berminat untuk membeli soalnya kami lagi butuh uang untuk biaya renovasi rumah yang sekarang ditempatin bu oh tanah yang dimana bu yang deket kebunnya Pak RT bukan eh bukan bu yang di pinggir jalan sampingnya ada rumah kosong punya Pak Kosim oh iya iya sebenarnya saya lagi gak ada rencana untuk beli tanah ya bu tapi boleh deh nanti saya pikirin dulu ya kita ngobrol-ngobrol dulu nah ini bu saya mau ngobrolin ini di telpon gak enak ya pengennya ketemu langsung biar jelas saya tadi udah ke rumah ibu tapi kata dudung ibu lagi di kampung neneknya kira-kira ibu pulang kesininya kapan ya aduh kalau itu saya belum tahu bu saya kemungkinan akan menetap disini tapi kalau soal pembayaran bisa kita lakukan transfer aja nanti gak apa-apa surat-surat tanahnya disimpen di ibu aja dulu aduh saya gak enak bu masa langsung transfer aja saya pengen ketemu dulu kalau gitu saya aja yang datang kesana bu sama suami tapi saya minta alamatnya ya oh yaudah kalau gitu gak apa-apa nanti saya serlok ya tapi kampung saya jauh bu saya jadi gak enak nih ih gak apa-apa atuh bu susan lagian ini kan saya yang butuh jadi harus saya yang samperin ibu kalau gitu saya tutup telponnya ya bu maaf udah ganggu ih gak apa-apa atuh bu ibu makanya ke siapa aja barusan udah saya serlok ya alamatnya di whatsapp saya tunggu kedatangan ibu dan bapak uut iya iya bu terima kasih assalamualaikum iya iya bu sama-sama walaikumsalam alhamdulillah dapet alamatnya bu iya udah ada nih ternyata jauh juga kampung nenek kamu dong ngomong-ngomong maafin ibu ya bohong sama ibu kamu kalau gak pura-pura mau jual tanah ibu bingung nanyain alamatnya gimana kalau gitu besok pagi aja kita pergi kesana bareng-bareng sekarang udah malam mendingan kalian istirahat dulu kamu nginep disini aja dong bareng anak-anak insya Allah gak akan ada pocong lagi malam ini makasih banyak ya buat semuanya maaf dudung jadi ngerepotin gini gak apa-apa udah-udah sekarang kalian tidur ya beneran kalian mau pergi berlima aja gak perlu ibu bapak temenin seenggaknya biar nanti ibu yang ngomong sama ibu kamu takutnya ibu kamu gak mau dengerin kamu gak apa-apa bu dudung gak mau ngerepotin kalian dudung udah ditolong segini aja makasih banget bu padahal dudung gak apa-apa kalau harus pergi sendirian ke kampung nenek juga gak usah ditemenin sama kalian guys gue gak mau ngerepotin gak boleh gitu dong semalam kita kan udah janji mau bantuin masalah lu sampai selesai masa sekarang kita ngebiarin lu sendirian pergi ke sana iya dong iya dong sekalian kita jalan-jalan gak apa-apa kita temenin santai aja dong kayak sama siapa aja lu madah yaudah kalau gitu kita berangkat sekarang aja soalnya kampung nenek lu lumayan jauh dong kita pulangnya bisa malam malahan yaudah pak bu dudung berangkat dulu ya dudung minta doanya dudung juga minta maaf udah ngerepotin makasih ya pak bu iya iya dong kalau udah sampai sana jangan lupa kabarin ya hati-hati juga di jalannya jangan ngebut iya dong ibu titip salam buat ibu sama nenek kamu ya ibu doain semoga nanti kamu baik-baik aja sama ibu kamu iya pak bu ayo guys kita berangkat sekarang astagfirullahaladzim pak itu kan ibunya dudung kok dia datang kesini waduh gimana ini ibu mana anak-anak barusan pergi assalamualaikum ibu bapak uut eh iya iya waalaikumsalam bu susan eh ibu susan kok datang kesini bu saya kan semalam bilang kalau hari ini saya sama suami yang mau pergi kesana iya bu maaf sebelumnya saya semalam kepikiran gak enak kalau ibu sama bapak yang datang kesana mana kampung saya jauh banget jadi gak papa saya aja yang datang kesini untuk ngobrolin tanah yang mau dijual sekalian saya mau survei tanahnya pak bu tadi saya berangkat subuh dari kampung dan belum sempat ngabarin maafin saya ya untungnya ibu sama bapak masih ada di rumah nih iya bu susan untungnya kita belum berangkat kalau gitu mari masuk biar kita ngobrolnya di dalam bu sambil ibu istirahat dulu pasti capek habis perjalanan jauh kesini oh iya iya terima kasih pak bu bu ini gimana bapak gak mau kalau tanah kita yang itu beneran dijual kita kan semalam cuma alasan doang ke ibunya dudung bentar dulu pak ini masalahnya anak-anak pergi kesana sedangkan bu susan ada disini gimana dong cepet bu telpon sekarang anak-anaknya kasih tau aja kalau ibunya dudung dateng kesini suruh mereka balik lagi aja aduh gak ada yang diangkat lagi pak udah ibu telponin satu-satu masa sih mereka kan lagi di jalan gak mungkin kalau gak ada yang pegang hp sama sekali kayaknya mereka keasikan di jalan deh pak sambil ngobrol-ngobrol mungkin terus hpnya gak kedengeran biasanya kalau anak-anak hpnya suka di silent pak jadi gak kedengeran kalau ada yang nelpon aduh kalau anak-anak makin jauh gimana terus sekarang kita harus gimana bu apa kita ceritain aja semuanya sama bu susan kayaknya gitu aja deh pak kita jujur aja sama bu susan soalnya kalau nunggu anak-anak datang pasti kelamaan dan gak enak masa bu susannya mau dianggurin aja di depan kenapa kamu gak ngasih tau kakak soal ini jamal tau gitu kan kakak bisa bantu kalian untuk menghentikan teror ini maaf kak aku yang ngelarang jamal buat gak minta tolong sama kakak soalnya aku gak mau bapakku marah kakak kan tau sendiri kalau bapakku gak percaya sama dukun-dukunan maaf ya kak oh jadi itu alasannya gak papa-gapapa kalau gitu tapi kalian gak diapa-apain kan sama pocong itu gak ada yang sampai celaka kan alhamdulillah kita gak kenapa-kenapa kak cuma ya tetep aja sih gak tenang apalagi yang diganggunya pas lagi tidur kayak si Uut kasian masa tiba-tiba ada pocong di sampingnya eh si dudung juga dia hampir lagi ngapain aja diganggu kak eh iya kak ini motornya gimana lagi manggil orang bengkel kesini apa gimana masa motor mogok didiemin aja gini iya nanti kakak dorong motornya ke bengkel depan ini lagi diem aja dulu ngumpulin tenaga buat dorong motornya kesana mal kita mau sampai kapan disini ayolah ini udah siang mal ntar kesorean sampai sananya eh iya kak kita pergi dulu ya kalian beneran nih gak mau kakak temenin enggak usah kak gak apa-apa oh yaudah kalau gitu kalian hati-hati ya jangan lupa baca doa di sepanjang jalan jamal tunggu sebentar kenapa kak dari tadi ada pocong yang memperhatikan kita ngobrol disini kalian lagi diikutin sama pocong yang meneror kalian kakak khawatir sama kalian kakak merasa pocong itu auranya gak baik serius kak terus gimana dong sepertinya gak apa-apa kalian baca-baca doa aja selama perjalanan tapi pirasat kakak meskipun masalahnya sudah diselesaikan pocong itu akan tetap bergentayangan tapi kita lihat saja nanti kalau kalian sudah bertemu dengan ibunya dudung dan masalahnya sudah selesai apa pocong itu masih bergentayangan atau enggak kalau masih bergentayangan biar kakak yang menghadapi oke deka nanti kalau ada apa-apa aku bakal menghubungi kakak oke oke siap silahkan kalau mau pergi sekarang semoga lancar di perjalanannya ya mal kita gak jadi pergi putar balik aja ke rumah si uut ibunya si dudung ada disana tadi emanya si uut ada nelpon tapi gak keangkat chatnya juga baru kebuka sekarang lu serius pin kok bisa tiba-tiba datang ke rumah si uut serius mal cek deh hp lu pasti ada telpon yang gak keangkat dari emanya si uut kita semua diteleponin satu-satu tadi tapi gak ada yang ngangkat ayo dah buruan mal yaudah ayo bagus dong kita gak perlu pergi jauh-jauh jadi gimana pak bu sebelum kita obrolin harga saya mau survei tanahnya dulu sih kalau boleh eee bu susan sebenarnya ada hal lain yang mau kita bicarakan sama ibu maksudnya gimana pak tapi saya minta tolong ibu jangan marah dulu sama saya dan istri saya tolong dengerin penjelasan kami dulu aduh kok perasaan saya jadi gak enak gini ya ada apa sih pak bu terserah ibu mau percaya atau enggak tapi yang ngalamin disini banyakan bu termasuk keluarga saya dan anak ibu dudung sejak suami ibu meninggal kami semua diteror pocong yang ngaku-ngaku arwah dari suami ibu saya juga paham bu saya tahu kalau orang yang sudah meninggal itu gak mungkin gentayangan tapi alangkah baiknya kalau ibu mengambil tindakan atas semua yang terjadi masalahnya pocong yang ngaku-ngaku suami ibu itu selalu menanyakan keberadaan ibu dan selalu bicara mau minta maaf sama ibu jadi apa yang dudung selalu bicarakan di telpon itu beneran iya bu semalam dudung datang kesini menceritakan semua yang terjadi termasuk masalah ibu dan suami ibu tentang jual aset untuk kepentingan caleg kasian bu dudung datang kesini ketakutan sampai saya suruh dia nginep disini dia gak tahu harus minta bantuan sama siapa pocong itu selalu menghantui dudung tapi apa kalian tahu kenapa saya pergi dari rumah apa yang udah dudung lakukan juga ibu mana yang gak sakit hati diperlakukan seperti itu oleh anaknya pak bu saya merasa dihianati oleh anak saya sendiri iya bu kita udah tahu semuanya tapi dudung sudah menyesali semua perbuatannya bu saya berani menjamin kalau dudung yang sekarang bukan dudung yang dulu dia sudah berubah maaf bu susan kita juga sama-sama seorang ibu saya mengerti perasaan ibu susan gimana kalau saya jadi ibu mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama tapi tolong diingat lagi bu dudung anak ibu satu-satunya dudung sekarang cuma punya ibu kalau dia gak sama ibu dia mau sama siapa lagi menurut saya meskipun udah dewasa dudung tetap perlu didikan dan perhatian yang lebih kalau bukan ibu yang memperhatikan dia sekarang mau siapa lagi bu iya bu susan saya tahu kalau memaafkan itu tidak mudah tapi tolong maafin dudung bu saya sama istri kurang gimana lagi coba membujuk ibu susan seperti ini kalau bukan demi dudung kalau dudung sifatnya masih buruk kayak dulu mah gak akan kita tolongin bu tapi kita melakukan ini karena dudung sudah berubah dia sudah jadi anak yang baik sekarang tadi pagi aja dia berangkat ke masjid sama saya berdua di saat anak-anak yang lain masih pada tidur pas saya ajak pulang dia gak mau katanya mau ngaji dulu sebentar di masjid sama pak ustadz iya bu sekarang juga dia sama anak-anak lagi dalam perjalanan ke kampung ibu mau nyusul ibu kesana dia mau minta maaf sama ibu secara langsung nah dia kesana dudung kan gak tahu rumah neneknya dia belum pernah pergi kesana sama sekali iya itu bu semalam kan istri saya nelpon ibu nanyain alamat ibu disana ya tujuannya sebenarnya untuk itu kami sebenarnya gak mau jual tanah bu tolong maafin istri saya sudah berbohong sama ibu ditelepon semalam ya loh itu anak-anak balik lagi pak bu maafin dudung bu dudungnya sel udah nyakitin perasaan ibu tolong maafin dudung bu masalah rumah dan tanah yang bapak jual biar dudung yang menggantinya dudung mau cari kerja untuk gantiin tanah dan rumah itu dudung tanggung jawab bu tapi tolong maafin dudung iya dong gak apa-apa ibu udah maafin kamu kok gak apa-apa kamu gak usah ganti yang udah dijual sama bapak kamu ibu udah ikhlas kok dong insya Allah kita masih punya harta yang lain sekarang kita mulai hidup yang baru ya dengan kamu yang lebih baik lagi kita mulai kehidupan yang lebih baik lagi ibu gak akan tinggalin dudung lagi makasih bu makasih dudung seneng dengernya bu kita tinggal di tempat lain aja yuk kalau perlu kita nginep di hotel dulu deh gak apa-apa dudung jadi takut bu tinggal disini iya ya dong kok rumah kita hawanya jadi beda gini sih ibu dari tadi merinding loh apa kita jual aja rumah ini terus kita nyari rumah yang lebih kecil soalnya agak serem juga sih kita tinggal di rumah seluas ini cuma berdua itu urusan nanti deh bu yang penting malam ini kita jangan tidur disini asli bu dudung takut dah beneran kita mau tinggal dimana dong disini kita gak punya saudara mau ke hotel harus ke kota ini udah malam dong takut di jalannya ada apa-apa ntar ih udahlah gak apa-apa bu ayo pergi aja sekarang biar dudung yang nyetir gak akan ada apa-apa di jalan makin gak enak nih hawanya disini bu maafin bapak bapaknya selbut tolong maafin bapak bapak tersiksa disana bu bapak kesakitan ibu sekarang percayakan apa kata dudung dong ini kita gimana mau pergi juga gak bisa udah bu bilang aja kalau ibu udah maafin bapak cepetan emang pocongnya bakalan pergi setelah ibu bilang gitu ya gak tau sih atau cepetan bu bilang aja apa susahnya maafin bapak bu bapak nyesel udah sakitin ibu bapak nyesel udah bikin dudung jadi anak yang gak baik bapak gak bisa apa-apa lagi bu maafin bapak tung ibu takut tung ya Allah tolong aku dan ibuku aku tidak mengharap pertolongan lain selain dari ibu ya Allah tolong hilangkan gangguan-gangguan ini tolong lenyapkan jin-jin yang ada di hadapan kami semua kekuasaan dan pertolongan ada padaku ya Allah dong ayo dong pergi dari sini ibu takut dong gak apa-apa ya kita tinggal di rumah yang lebih kecil sekarang daripada tinggal di rumah yang gede tapi kita ngerasa sepi iya bu gak apa-apa dudung tinggal di mana aja asalkan sama ibu alhamdulillah rumah kita sekarang lebih dekat ya iya bu alhamdulillah oh iya mumpung semuanya ada di sini nanti minggu depan datang semua ke sini ya nanti saya juga undang warga yang lain oh boleh-boleh tapi ada acara apa ya bu saya sama dudung mau pergi umrah nanti akhir bulan kita mau ngadain syukuran kecil-kecilan sama warga kampung sini sekalian syukuran pindahan kami ke rumah ini oh alhamdulillah kita semua turut berbahagia insyaallah nanti kita semua datang ya bu kalau butuh orang buat cuci piring juga ada nih bu ntar si Uut enak aja lu ha 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.